Halo, balik lagi di Maut Channel Jadi, gue sekarang lagi jalan-jalan di daerah Cimahi Ini ada perumahan lagi dibangun sih Lagi dibangun, lagi dibangun Nah, gue ngeliat disini kok kayaknya bagus gitu Jadi, disini tuh namanya perumahan Lumbung Padi Merah Lumbung Padi Merah Masih dibangun Gue tertarik sih, mau yang tau Di daerah Ciawit Ali, itu di daerah Cimahi Utara Nah, gue tertarik seperti apa sih dalamnya gitu Terus harganya berapa Jadi, buat kalian yang pengen lagi nyari rumah juga Bisa dapet gambaran Di daerah Cimahi, Ciawit Ali itu berapa sih Terus dapetnya apa aja Oke, kita lihat ke dalam Sambil gue juga nanya ke bagian pemasarannya Berapa harganya, terus kelebihan disini Dibandingkan tempat lain itu apa sih Oke, kita lihat ya Nah, sekarang ini gue lagi sama marketingnya Arby ya Arby, nah gue mau nanya-nanya nih Apa sih kelebihannya di tempat sini dibanding yang lain Jadi, kalau kluster tadi Merah itu Di Ciawit Ali, Cimahi Utara yang memang salah satu kluster yang luxury lah Yang premium Makanya harganya juga memang agak tinggi sih untuk kawasan sih Tapi kalau bisa dilihat ya fondasi ini juga sempurna pembahannya Tadi juga gue lihat pintunya beda Ya, dia pakai kayu solid gitu Kawasan daerahnya bakalan dibikin taman juga Ya, ada fasilitasnya juga Ya, ada fasilitasnya juga Jadi, jogging tracks, taman itu udah disiapin juga Nah, terus untuk ininya nih Struktur bangunan gitu-gitu Kan gue gak ngerti sih Apa gitu Nah, itu makanya Itu fondasinya gak dari batu kali juga Terus struktur bangunannya juga Kalau yang kedua lantai sudah ada fondasi Dua lantainya ada sakaran gitu lah ya Dia juga semua atapnya sudah pakai rangka jaringan Bentengnya juga sudah di santan sih Oh, pantap-pantap, kalau 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 Jadi, untuk kalian yang punya uang lebih Ya, uang gak ada yang tahu ya Banyak dikitnya kan relatif Nah, untuk DLS ini kira-kira di berapa harganya? Kalau untuk rumah yang satu lantainya sih kita adatnya cuma 3 unit Tiga unit satu lantai Untuk harga saat ini ya Desember 2017 startnya di 1,25 M 1,25 M itu yang satu lantai Kalau yang dua lantai startnya sekitar 165 sama 1,7 M 165 sama 1,7 M Tapi kalau mau serius Boleh tanda aja di dulu sekitar 10 juta Itu nanti bisa ketemu dengan developer Kalau umumnya nanti bisa naik gol lagi agar Dan itu harganya juga ada termasuk PPN, BKHPB, sama Notaris Oh itu udah full Jadi kalau KPR ya, kalau KPR ya pasti lebih KPR lagi Masih ada tambahan lah ya Cuma harganya udah include, jadinya gak nipu-nipu lah ya Terus kelebihannya disini buat air juga saya lihat udah ada Iya, tiap rumah udah dikasih sumur jet pump sendiri Sumur jet pump Dia ngambil airnya ke dalamnya 30 meter Oh jadi udah gak pusing lagi air Dan jernih dong, bisa dilihat jernih Untuk listriknya Torrent juga tiap rumah dapet 1 Oh Torrentnya dapet 1 tiap rumah Oh Torrentnya dapet 1 tiap rumah Oh Torrentnya dapet 1 tiap rumah listriknya 2200 token Oh udah token ya Nah buat lokasi Nah lokasinya Jalan Ciawetale ini dekat sama Pemkot Cimahi banget Jadi ya masih tengah kotanya Cimahi banget lah Kalau Nalunya Cimahi itu yang ada Pemkot ya Nah jadi ke tengah kotanya Ciamahi nya dekat Ke Bandung juga dekat Sama memang daerahnya juga ke Lembang juga dekat Jadi suasananya masih asri-asri lah gitu Jadi sejuk-sejuk juga disini gitu Tadi juga gue lewat kesini gak terlalu macet juga ya Gak terlalu macet Aksesnya cukup mudah lah Aksesnya cukup mudah Walaupun memang ini aksesnya jalan utama loh sebenernya Oh ini jalan utama Iya Masih jalan utama juga Nanti kita sambil keliling-keliling juga Dapatnya apa aja sih ruangannya Eh bisa dijelasin dulu gak kamarnya dapet berapa Ini kan dua lantai nih Kalau yang dua lantai Dapet dibawahnya satu kamar tidur, satu kamar mandi Satu kamar tidur, satu kamar mandi Bisa disini dilihat di belakang nanti ada dapur Nah di lantai dua ini dua kamar tidur, satu kamar mandi Satu kamar tidur Eh yang diatasnya Dua kamar tidur, satu kamar mandi Oh jadi satu kamar dibawah, dua kamar diatas Satu kamar tidur, dua kamar mandi Tiga kamar tidur Tiga kamar tidur Tiga kamar tidur, dua kamar mandi Tama di belakang ada ruangan lagi juga ya Dapur Terus kebenaran kita kan ini bukan yang hook ya Kalau misalnya yang hook bagian belakangnya itu ditutup Ditutup, dapurnya ditutup dan ada kamar mandi lagi Ya jadi kisarannya Anda mendapatkan ruang tambahan di belakang gitu Cuma kalau di hook Jadi harganya lebih mahal serap Lebih mahal Karena dia luas tanahnya juga lebih besar Lebih besar sih karena di hook ya Oke oke Kita lihat keliling-kelilingnya oke Oke jadi sekarang gue mau ngajak kalian satu sekali jalan Muter-muter biar jelas gambarannya rumahnya seperti apa Dan di sini one gate system Jadi satu pager gitu sekali masuk Muter Keluarnya lewat pager itu lagi Jadinya lebih aman Dan ada 24 jam dijaga oleh satpam Jadinya lebih aman aja sih Sekarang gue ngajak kalian keliling Biar bentuk rumahnya kelihatan lebih jelas oke Ini pintu masuk Ini adalah ruang tamu Nantinya ruang tamu Begitu di sini ada WC 1 Satu kamar tidur Ini adalah kamar tidur pertama yang di lantai bawah Ini bagian belakangnya Bisa ada dapur di sini Nanti di sini bisa ada taman Atasnya masih kebuka Tapi mungkin nanti bisa ditutup Kalau tapi tambahan ya Jadi nggak termasuk dari sini katanya Oke Nah ini ruang kosongnya Ini masih belum jadi Kita naik ke atas Tadi WC Ini tidak ada apa-apa Buat nyimpan barang bisa Kita naik ke atas Lagi 2 Dan di sini masih ada di bangun sih Nah di sini ada kamar tidur kedua Oke Ini adalah ruang tamu yang di atas Di atas Di belakang Di belakang Yang di kerja Nah di sini 4 cuci WC WC kedua di atas Dan kamar Jadi kamarnya ada tiga Kamar tiga Dua ruang Dua kamar mandi Nah ini Pelafon Nantinya di sana Bakalan ada taman juga Jadi di daerah sini Bakalan ada taman Ini kita lihat depannya Dari atas Jika saya berlapas Teg purs Tidak 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 이다 Dari Dari adtel lagi ada di rukonya, jadi ini tempat kantor pemasarannya apa namanya? ini, nah kita ada marketing office-nya ya, loko merah nah, ini kan sebenarnya rukonya juga jadi kita mau lihat rukonya boleh ya? ada ruangan apa aja kita muser-muser aja, oke? ini ada toilet satu bisa jadi dapur ini kalau misalnya atasnya ditutup bisa jadi satu ruangan lagi kita coba maik lantai dua ada satu kamar mandi kamar mandi dan ada balkon ini tembus ke tempat yang tadi kita pertama di sana yang tamannya di sana, ini daerah jadi, buat rukonya itu ada di depan nah, keuntungannya kenapa kalau beli rukonya untungnya dapet parkiran yang luas gitu, dan di depan tempatnya buat harganya berapa, Bi? kalau rukonya 1,8 sampai 2,3 1,8 sampai 2,3 soalnya ada yang lebar mukanya beda, si dia luas tanahnya lebih luas lagi hmmm itu masih bisa nego juga? hmmm nego dikit, kalau rukonya bisa oh, rukonya lebih susah negonya? ya bisa, cuman gak sebanyak rumah nah, jadi gitu gambarannya soalnya kalau rukonya kan kita bisa nyari duit dari situ ya betul, komersil kita bisa nyari waktunya dari situ jadi, halamannya luas nanti kan ada gambarnya juga halamannya luas di seberang jalan juga jadinya chance-nya lebih gede buat ngambil keuntungan makai oke, jadi itulah rumah seharga 1,7 M di daerah Ciawitali atau mudahnya itu Cimahi Utara aksesnya gampang ya, jalan utama aksesnya dijaga 24 jam oleh Satam cuma satu akses masuk jadi gak ada dilewatin orang-orang lain which is suka berbahaya gitu dan ada pengamanan kamar bawahnya 3 eh, kamar total tidur 3 WC-nya 2 keluarganya ada 2 ya, oke lah dan ini bahan-bahan pintu dan lain-lainnya itu bagus seperti yang tadi dijelaskan di depan, oke? segitu aja dari gua eh, jadi harganya 1,7 M tapi buat yang serius bisa dapet diskon lagi karena itu kan 1,7 M untuk menghalau orang-orang yang gak serius ya jadi cuma nanya harga, nanya harga senang kalau langsung DP dan kontan ada harga spesial lagi katanya begitu nanti bisa langsung hubungi ARBI kontaknya saya taruh di bawah, oke? di deskripsi oke, segitu aja sih dari saya yang suka boleh di-like di-comment yang mau nanya-nanya yang mau ngasih tau ke temen-temennya boleh di-share terima kasih terima kasih terima kasih